Oke, selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan live kali ini. Kita minggu lalu memang skip, nggak ada live. Tapi minggu ini saya berusaha untuk kita materinya terus baru ya. Nah, langsung ke materinya. Tadi pertanyaan-tanya soal inner child. Sebenarnya ini kata yang udah nggak asing ya. Apalagi ketika COVID melanda, sudah dua tahun itu banyak seminar tentang kesehatan mental. Dan salah satunya itu membahas tentang inner child. Simpelnya, inner child adalah sisi seorang anak yang masih ada dalam diri kita atau melekat dalam diri kita yang biasanya bertumbuh bersama dengan sosok kita yang tua. Tapi sisi anak ini umurnya atau ingatan emosionalnya masih seorang anak kecil. Itu inner child. Itu sih. Simpelnya itu ya. Simpelnya itu ya. Sebelum itu saya mau kasih tau buat teman-teman. Tadi lupa saya kasih tau. Kalau mau bertanya silahkan langsung ke kolom Q&A. Biasanya yang ada tanda tanya itu teman-teman bisa bertanya disitu supaya lebih rapi kelihatannya. Iya, boleh. Oke. Nah, sebenarnya nih kak, inner child itu berpengaruh banyak nggak sih untuk seseorang yang mungkin sudah dewasa ataupun di umur sekitar 21-30? Berpengaruh nggak kak? Cukup berpengaruh karena gini, setiap apa yang kita lakukan misalnya keputusan-keputusan kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu kan rujukannya, salah satunya ya, tapi nggak sepenuhnya adalah kejadian di masa lalu. Jadi kejadian yang sudah kita pernah alami. Kalau istilah psikologinya unfinished business atau urusan yang belum selesai, misalnya emosi-emosi yang tertinggal. Nah, masuk di dalamnya ketika kejadian itu terjadi ketika kita mungkin masih kecil atau masih dalam tahap perkembangan. Itu masuknya kemungkin luka di dalam inner child. Dan bisa mempengaruhi sikap kita ketika dewasa. Contohnya pola-pola yang berulang. Seperti kebiasaan buruk atau sikap-sikap yang biasanya terpancing atau tertrigger oleh sesuatu hal, kemudian kita memunculkan satu sifat. Itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang inner child, sebenarnya inner child itu lebih ke arah negatif atau positif. Mungkin ada yang berpikir inner child itu kayak semacam trauma masa kecil. Nah, tolong diberikan penjelasannya, Kak. Sebenarnya inner child itu bisa bekerja positif dan negatif ya, kecuali inner child-nya memang terluka. Karena itu yang banyak sering dibahas. Kalau secara positif gini, pribadi seorang anak itu membuat kita semangat ketika kejadian sesuatu kan. Atau misalnya kita lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Nggak seperti kita yang udah tua ini, kemudian dapet hal baru, takut gitu. Ini takut nih, gimana nih? Takut mutusin. Dan kalau kita lihat, kebetulan kan saya di rumah lagi ada anak dan baru punya anak dan usia satu tahun. Itu kelihatan banget ketika dia belajar jalan, kemudian dia jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, coba lagi, coba lagi. Nggak nyerah gitu. Itu anak kecil seperti itu. Mereka nggak nyerah dan tenaganya tuh nggak habis-habis. Nah, bisa dibilang itu ada sisi positif. Kalau misalnya, inner chart-nya masih melangkat dalam diri kita, tapi kita pergunakan biasanya untuk misalnya belajar sesuatu, ada rasa penasaran, kemudian tadi ya, lebih ke nggak menyerah dalam satu waktu tertentu, itu sisi positifnya. Tapi tetap ada beberapa sisi negatif. Contohnya misalnya impulsif dalam mengerjain sesuatu, atau misalnya ngambil keputusannya terlalu cepat, nggak mikir logis, atau ada juga beberapa yang mungkin terluka dalam tanda kutip, kemudian menghadirkan beberapa kebiasaan atau sikap negatif yang berulang. Nah, berarti terkait dengan masa kecil ya. Nah, kalau misalkan perbedaannya sama childish, sifat childish itu gimana, Kak? Childish dan inner child. Saya meminjam salah satu teori psikologi, ya mungkin kalau teman-teman yang non-psikologi baru dengar, tapi nanti cari tahu sendiri, ya boleh. Ada yang namanya ego state therapy, atau teori ego state, itu bilang bahwa kita dalam tubuh kita pun nggak hidup sendiri. Tapi ada banyak sub-kepribadian, atau sub-personality. Dan itu jumlahnya bisa belasan. Dalam satu minggu kita bisa menampilkan banyak kepribadian. Nah, ini biasanya punya identitas masing-masing nih, ego state-nya, atau ego personality-nya. Jadi istilahnya simple aja ya. Jadi ego personality. Nah, ada istilah yang namanya executive state, atau ego yang kita munculkan keluar. Nah, inner child itu bisa diaktifkan, atau tertrigger sama sesuatu, misalnya ada satu kejadian tertentu, atau contoh sederhananya lah. Misalnya Rian atau saya, ngobrolnya atau ketemunya sama orang tua, atau sama paman kita, sama tante kita yang dulu kenal kita waktu kecil. Nah, itu bisa jadi trigger untuk bawa ego state yang kita kecil, jadi executive state namanya. Nah, itu kalau inner child. Jadi, biasanya ketrigger sesuatu kemudian muncul. Nah, kalau childish mungkin bisa jadi sifat kekanak-kanakan yang dipertahankan, ini nggak terlalu terkait dengan inner child ya, sampai seseorang dewasa. Jadi kebiasaannya, cara dia merespon, mengambil keputusan, gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalkan, ini kita langsung ke pertanyaan dari penonton. Penonton, ya. Bagaimana cara memperbaiki inner child negatif di bawah sadar? Oke, nah tekniknya banyak ya, beragam. Sama seperti self-healing yang pernah kita bahas juga di live, bahwa itu cocok-cocokan banget ya. Ya, sama kayak milih jodoh ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Cakep belum tentu cocok buat kamu, kaya belum tentu cocok. Sama seperti self-healing, sama seperti proses terapi, kadang-kadang cocok buat seseorang, tapi belum tentu cocok buat kita. Nah, cara untuk masuk ke dalam bawah sadar tadi, saya lebih suka menyebutnya pikiran, bawah sadar. Biasanya metodenya tergantung teknik terapi yang memang dipilih. Tapi salah satu yang paling efektif, biasanya hipnoterapi, atau CBT juga bisa, tapi CBT lebih pakai rasional. Dan yang paling umum, dan paling gampang adalah journaling. Jadi kita buat diari. Nah, tanpa sadar, ketika kita sering buat diari, journaling, menulis tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ini juga bisa mengungkap simbol-simbol atau perasaan-perasaan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Itu bisa. Jadi salah satu metode yang bisa kamu pakai adalah mulai menulis dari sekarang. Jadi menuliskan apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, aktivitas kamu, itu efektif. Oke. Jadi bukan berarti nulis diari itu hanya perempuan aja ya? Enggak, Pak. Tapi laki-laki juga bisa. Saya dari dulu nulis diari. Oke. Jadi salah satu caranya yaitu dengan menulis diari. Nah, kalau misalkan pertanyaan berikutnya. Boleh dikilih. Silahkan. Teknik apa yang bisa dilakukan untuk berdamai dengan inner child? Teknik yang bisa dilakukan. Sebenarnya kita harus kenal dulu. Kita kan nggak bisa damai sama sesuatu atau seseorang tanpa mengenal. Jadi ini tekniknya memang bertahap atau caranya bertahap. Yang pertama kita harus gali sendiri. Jadi kalau meminjam sama teori yang ego personality tadi, kita harus kenali personality apa saja yang ada dalam diri kita. Kemudian baru nantinya kita cari penyebabnya. Kenapa bisa terbentuk atau menjadi seperti itu? Karena gini, ego personality atau ego state terbentuk itu untuk menjawab tantangan atau tuntutan yang ada dalam hidup kita. Contohnya ada istilah ego personality yang sifatnya protektor atau manager. Nah ini diciptakan atau dibentuk untuk menjaga diri kita supaya nggak ada kejadian buruk yang terjadi lagi. Yang dulu mungkin pernah terjadi. Nah ini bisa aja bentuknya adalah sikap-sikap kita yang jadi negative thinking sama orang lain atau nggak mudah percaya sama orang lain. Ada trust issue. Kemudian kalau ketemu sama orang baru kayak mulai muncul kepanikan. Oh ini orang kayaknya mungkin mau jahat sama saya. Itu bisa jadi adalah ego state yang sifatnya protektor atau manager kita. yang tadi yang saya bilang tidak mau hal buruk itu terulang kembali. Itu sih. Oke jadi harus mengenali inner child kita iya harus kenal dulu. Oke. Nah. Ini kayaknya pertanyaannya udah cukup banyak. Boleh dibuka ditanya silahkan aja. Kita tanya jawabannya. Mungkin gini. Boleh. Inner child itu ada batasan umur nggak sih? Maksudnya dikatakan inner child itu dari umur berapa ada batasannya nggak? Sebenarnya karena ini kalau dari teorinya ya kan ada tiga fase pembentukan sebuah belief system atau sebuah apa yang kita percaya apa yang kita anggap penilai. Itu ada fase yang namanya imprint. Ada fase yang namanya modeling atau kita mengambil role model. Ada fase juga yang namanya fase sosial. Kalau saya jelaskan lebih lanjut ini masuk ke dalam teori psikologi perkembangan sih. Jadi setiap anak itu punya tugas perkembangan. Nah tapi yang lebih fokusnya inner child itu biasanya terbentuk itu di fase pertama yaitu fase imprint. Ini adalah fase peletakan fondasi buat diri seseorang. Jadi fase ada blueprintnya ada rancangan kehidupan. Itu 0 sampai 7 tahun. Yang dibagi jadi 2. Kalau sering baca tentang parenting ada 1000 hari pertama atau sampai 3 tahun seorang anak bagaimana dia bertumbuh berkembang kemudian ada yang selanjutnya juga nah disitu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Ada yang namanya tahap trust mistrust ada yang otonomi dan banyak hal lainnya. Nah jadi itu 0 sampai 7 tahun itu yang puncaknya. Puncaknya inner child bisa terbentuk bisa terluka tapi setelahnya juga memungkinkan ada aja sih ada aja yang bisa terbentuk di 2 fase selanjutnya. Yaitu fase role model atau modeling dan juga fase sosial. Nah terkait dengan inner child dan childish tadi apakah menonton film kartun itu juga termasuk inner child kita Pak? Bisa jadi dalam satu sisi ya bisa jadi itu cara kita memuaskan sisi kecil kita itu pertama yang kedua kalau itu sudah jadi bagian dari peminatan karena gini yang nulis komik yang gak beranimasi kan orang-orang dewasa bukan anak kecil dan mereka semua punya skill dan menurut saya kisah-kisah dari komik dari film animasi film kartun itu bagus-bagus maksudnya gini bisa ada storytelling yang menggambarkan sesuatu tapi tetap punya makna jadi itu bukan cuma buat anak kecil bahkan ada beberapa kartun yang memang dikhususkan memang untuk orang yang lebih tua atau lebih dewasa supaya mereka dapat hiburannya tapi tetap dapat pesannya soalnya yang terbaru katanya Naruto kuramanya mati saya gak ngikutin saya ngikutin soalnya oke kak tadi terkait dengan journaling dan diary ini kak jadi ada salah satu komen tadi dia mungkin menulis jurnal dan diary tapi itu tuh jadi kayak sebuah rahasia dan ketika orang tuanya melihat dia jadi dimarahin tuh kak dan menjadi trauma gimana sih kak biar maksudnya kita untuk berusaha dia itu agar bisa menulis diary lagi sebenarnya jadi mungkin ini trauma karena dia menulis orang tua ya oke oke sebenarnya sih setiap teknik ada resiko ada negatif positif seperti misalnya saya ambil contoh ya katarsis katarsis lewat olahraga olahraga berlebihan juga gak bagus katarsis lewat cerita ketika kita curhat kemudian ketemunya orang yang gak tepat jadinya kita makin gak nyaman setiap teknik ada resikonya sih sama seperti journaling atau nulis diary tadi kita juga mungkin punya resiko dibaca orang lain kemudian orang lain berasumsi macem-macem nah biasanya untuk meminimalisir hal tersebut ya biasanya kita harus jaga jurnal kita sebaik mungkin bisa bentuknya digital tapi lebih enak sih nulis tangan sih karena kalau kita nulis tangan hal yang ada di pikiran itu lebih diterjemahkan dengan baik nah untuk mengatasi trauma yang tadi trauma itu kan sifatnya luka sesuatu yang muncul karena kejadian tidak menyenangkan nah coba balik lagi ke diri sendiri kira-kira mana yang lebih baik maksudnya mana yang lebih banyak baiknya apakah meneruskan untuk jurnaling atau ganti metode kamu yang jawab sendiri mana yang lebih banyak positifnya dan itu yang kamu lakukan itu um um Terima kasih.